Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Cooling Tower. Jenis-jenis Cooling Tower, komponen-komponen yang terdapat dalam Cooling Tower, dan prinsip kerja dari Cooling Tower. Cooling Tower adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk mendinginkan air. Proses tersebut dilakukan dengan membiarkan air berkontak langsung dengan udara sehingga menguapkan sebagian kecil air. Air tersebut adalah hot water atau air panas yang telah digunakan oleh suatu pendinginan alat penukar panas dalam sebuah proses industri. Agar dapat digunakan kembali, oleh karena itulah digunakan Cooling Tower untuk mengembalikan hot water menjadi air dingin. Ini yang dinamakan Siklus Cooling Water. Siklus Cooling Water telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, dan silahkan teman-teman pelajari ya, atau teman-teman tonton video saya sebelumnya, sehingga teman-teman bisa memahami bagaimana itu Siklus Cooling Water. Berdasarkan jenis alirannya, tipe Cooling Tower dibagi menjadi dua, yaitu ada tipe Cross Flow dan ada tipe Counter Flow. Baik, sebelum kita membahas prinsip kerjanya atau cara kerjanya, mari kita lihat dulu komponen-komponen yang terdapat dalam Cooling Tower. Komponen-komponen yang terdapat dalam Cooling Tower yaitu ada Cold Water Basin, Air Unlead, Fill Media, Spray Nuzle, dan Drift Eliminator. Yang pertama yaitu Cold Water Basin yang merupakan tempat penampungan air yang telah melalui proses pendinginan, yang mana air ini akan digunakan kembali sebagai media transfer panas atau pertukaran kalor pada suatu alat proses sebagai media pendingin. Selanjutnya yaitu Air Unlead. Air Unlead adalah tempat masuknya udara dari lingkungan menuju ke Cooling Tower, yang mana berperan sebagai media pendingin. Selanjutnya yaitu Fill Media, yang merupakan tempat atau proses terjadinya pertukaran kalor, yaitu tempat bertemunya hot water dengan udara pendingin. Next selanjutnya yaitu Spray Nuzle. Spray Nuzle yaitu keran yang berfungsi untuk menyebarkan hot water menjadi percikan-percikan seperti hujan yang kemudian akan jatuh ke Fill Media, sehingga kemudian terjadilah proses pertukaran kalor. Proses spraying ini berfungsi untuk memperluas bidang pertukaran kalor, sehingga pertukaran kalor akan lebih maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu Drift Eliminator. Drift Eliminator ini adalah bagian yang digunakan untuk menangkap air yang terdapat pada udara atau yang terbawa udara yang kemudian akan terbuang ke lingkungan. Nah tujuannya adalah untuk mencegah air tersebut terbuang ke lingkungan, sehingga dapat dikembalikan ke Fill Media dan terkoleksi pada Cooled Water Basin. Baik, selanjutnya kita bahas bagaimana prinsip kerja dari Cooling Tower ini ya teman-teman. Yang pertama, hot water akan menuju Cooling Tower melalui hot water inlet, kemudian akan dispray oleh nozzle, dan selanjutnya hot water akan jatuh ke media Fill. Kemudian di sisi lain, cold air atau udara dingin akan masuk ke inlet udara melalui bagian bawah, yang kemudian akan naik ke atas sebagai media penukar panas, dan bertemu dengan hot water di Fill Media. Nah, dalam hal ini selanjutnya diperolehlah cold water yang ditampung pada cold water basin, sehingga kemudian akan digunakan kembali sebagai media pendingin atau cooling water. Baik, yang kita bahas saat ini adalah jenis Cooling Tower yang bertipe Natural Draft dengan aliran Counter Flow. Pada jenis ini, udara dalam Cooling Tower mengalir tanpa bantuan kipas dan hanya mengandalkan sifat alami udara. Pada kondisi panas, setelah mengambil panas dari air, udara akan memiliki masa jenis yang lebih kecil, sehingga cenderung akan menempati bagian atas dari Cooling Tower. Udara panas yang naik ini akan digantikan oleh udara yang lebih dingin dari lingkungan, yang masuk secara alami, karena turunnya tekanan akibat pergerakan udara panas ke atas. Cooling Tower jenis ini harus dibuat dengan ukuran yang besar, dengan ketinggian yang dapat mencapai 200 meter. Ini diperlukan agar konveksi udara secara alami dapat berlangsung. Oleh karena itu, jenis ini mulai ditinggalkan. Baik, lanjut ya teman-teman. Lanjutnya kita akan membahas tentang Working Off Cross Flow Cooling Tower. Prinsip kerja dari cooling tower yang alirannya cross flow atau tegak lurus. Secara umum, cross flow cooling tower memiliki komponen-komponen yang sama dengan counter flow cooling tower. Di antaranya yaitu ada drift eliminator, kemudian ada distribution system, seperti nozzle, sprinkle, kemudian ada fill media, kemudian ada exhaust fan. Nah, ini bedanya tipe cooling tower natural dengan tipe cooling tower mekanical ya. Kalau tipe cooling tower mekanical, ini menggunakan exhaust fan. Ini yang digunakan untuk menarik udara dari lingkungan menuju ke dalam sistem. Ada pun fungsi dari penggunakan exhaust fan ini adalah untuk memaksimalkan proses pertukaran kalor dalam sistem cooling tower. Atau untuk fungsi kontrol. Jadi, lama waktu pertukaran kalor itu dapat kita hitung, dapat kita kontrol sesuai dengan kebutuhan kita. Oleh karena hal tersebut, tipe mekanical cooling tower, baik yang jenis cross flow ataupun counter flow, saat ini semakin banyak digunakan oleh industri. Di sisi lain, tipe mekanical cooling tower ini juga memiliki bentuk fisik yang cukup simple dan tidak memakan tempat. Sehingga sangat menguntungkan untuk industri-industri yang memiliki lahan yang tidak luas atau sempit. Hanya saja kekurangannya, tipe ini memerlukan energi yang lebih besar. Nah, seperti yang teman-teman lihat dalam video kali ini, dapat teman-teman saksikan bahwasannya ketika fan berputar atau exhaust fan berputar, Maka, udara dari lingkungan akan masuk ke sistem dan akan terjadilah proses pertukaran kalor di fill media. Yang pada akhirnya akan diperoleh cooling water yang ditampung pada cooling water machine. Dan selanjutnya, kemudian cooling water ini akan digunakan untuk menjadi media pendingin dalam suatu alat proses seperti kondenser atau heat exchanger misalnya. Oke ya teman-teman, secara visual bisa kita saksikan dalam video kali ini, yaitu tipe counter flow dan tipe cross flow cooling tower. Semoga dengan ada yang video ini, teman-teman bisa lebih memahami prinsip kerja atau tipe-tipe cooling tower dan komponen-komponen yang terdapat dalam cooling tower ya teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax